Sebuah kompetisi sepak bola diikuti oleh tim A, B, C, dan D Dimana setiap tim akan bertanding 1 kali melawan setiap tim lainnya Nilai yang diberikan yakni 3 poin untuk tim yang menang 1 poin untuk masing-masing tim yang bermain imbang seri Dan 0 poin untuk tim yang kalah Jika tim A 1 kali kalah, tim B selalu kalah Dan tim C 2 kali seri Maka pada kompetisi tersebut, sorry, juara pada kompetisi tersebut adalah titik-titik Oke, pilihannya tim A, tim C, tim D, tim A dan C dengan poin yang sama Tim C dan D dengan poin yang sama Oke, jadi gini nih cara lihatnya A ini kan, kan ini ada berapa? Tim 4 ya Berarti A ini nanti tandingnya B, C, D gitu ya Terus kalau B, A, C, D ya Terus si C, A, B, D ya Oke, terus kalau si D, D ini sama A, B, C Gini kan Coba disini nih Jika A 1 kali kalah A ini kalahnya 1 kali, belum tahu ya Terus B selalu kalah Berarti B ini dapatnya 0, 0, 0 ya Karena dia selalu kalah Berarti A ke B menang dong 1 dia kan Terus katanya si A ini 1 kali kalah Tapi belum tahu kalahnya sama siapa ya Terus dan tim C 2 kali seri Serinya berarti Karena tim A 1 kali kalah Berarti ini Oh ya, ini bukan Bukan 1 ya 3 ya Kan B kan selalu kalah Berarti sama si A ini B kalah Berarti A menang dong atas B Terus katanya C ini 2 kali seri Nah, karena B selalu kalah Maka C ke B Menang dong Si C nya Berarti ini dapat 3 Nah, si C ini 2 kali seri Berarti ini serinya 1, 1 gitu ya Berarti Sama C nya A ini seri Berarti Dia kalah nih sama D Dapat 0 disini ya Karena A nya 1 kali kalah nih ya Oke Yaudah Yang ini D pasti menang dong Dari si B Oke Si A ini kan kalah dari D Berarti D menang atas A Berarti ini 3 ya Nah, D C sama D kan seri Berarti ini 1 disini ya Oke Ini dapat Nilainya berapa? 4 Ini 0 Ini 5 Ini 7 Jadi pemenangnya adalah D ya Tim D Oke Jawaban yang tepat adalah C Sebuah kubus memiliki volume Sebesar 216 cm kubik Berapa banyak kubus Berisi 2 cm Yang diperlukan Untuk memenuhi kubus tersebut Oke Pilihannya A 25 B 26 C 27 D 28 E 29 Yaudah Jadi gini Bayangkan kubus yang besar Mau diisi Dengan kubus yang kecil-kecil Yang ukuran sisinya 2 cm Berarti volume Kubus yang besar Dibagi dengan Volume Kubus yang kecil Maka kita dapat Banyaknya kubus yang Kecil ya Yaudah Banyaknya kubus Kecil yang dibutuhkan Berarti N sama dengan Volume besar Volume besar Dibagi dengan volume Kecil ya Berarti sama dengan 216 Dibagi Ini kan sisinya 2 nih ya Ini kan udah cm Berarti gak perlu Konversi satuan ya Berarti dibagi 2 x 2 x 2 Karena sisi itu kan Apa namanya Kalau sisi itu kan Eh kalau sisi Kalau volume kan Sisi pangkat 3 ya Sisi x sisi x sisi ya Kalau Kubus Kalau balok Panjang x lebar x tinggi Berarti 216 dibagi 8 ya Berapa nih 21 bagi 8 itu 2 ya 2 x 8 2 x 8 16 21 kurang 16 kan 5 ya Berarti 5 6 5 6 bagi 8 berapa 7 ya Berarti 27 Kubus Kecil ya Oke Jawaban yang tepat adalah Yang C Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.